Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberikan kesempatan kepada kami untuk berkumpul bersama di dalam namamu, di dalam kuasamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberi nafas bagi kami pagi ini di Amerika dan malam ini di Indonesia. Terima kasih Tuhan atas berkah yang luar biasa Engkau berikan kepadamu atas karunia-karunia yang Engkau berikan kepada kami, baik itu karunia suara, baik itu karunia penglihatan, karunia kesembuhan, dan karunia pengajaran, dan yang lainnya Tuhan. Terima kasih Engkau telah berikan semua itu gratis kepada kami. Terima kasih Tuhan. Dan malam ini kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan yang akan dibawakan oleh Pak Chris. Tuhan kami meminta agar Engkau mengaruniai beliau, urapi beliau dengan roh kudus Tuhan. Urapi juga ucapannya, mulutnya, tangannya, kakinya, semua pikirannya Tuhan untuk memuliakan nama-Mu. Berkahi juga Tuhan orang-orang yang ada di dalam Zoom ini, dalam ruangan ini, dan berkahi mereka Tuhan yang mendengarkan pengajaran ini melalui YouTube kami Tuhan. Kami bawa semua ini Tuhan di hadapan-Mu dalam nama Yesus. Silahkan Pak Chris. Amin. Terima kasih ya. Kayla, thank you buat lagunya ya. Ya, makasih. Esra sama. Oke. Hari ini kita akan belajar satu mengenai intinya ada di Esra dan Nehemiah. Apa yang bisa saya coba sampaikan di sini? Mungkin, mungkin ya, tidak sempurna. Mungkin tidak sesuai. Atau mungkin Anda tidak setuju, ya nggak apa-apa. Nanti kita saling belajar, saling melengkapi. Mungkin saya ada yang salah penjelasannya, atau ada slip of the tongue, ya. Keselera lidah dan lain sebagainya. Saya silahkan dikoreksi atau dilengkapi nanti, boleh diperbaiki ya. Saya terbuka untuk segala masukannya. Tapi kita coba lihat dari apa yang bisa saya share, ya. Apa yang bisa saya bagikan. Karena ada beberapa pandangan, jawaban mengenai hal ini. Tapi saya punya ada satu versi, nah saya mau coba berbagi. Sebentar. Ya. Eh, kita buka ke sini dulu. Ya, sebentar. Kau banget, nih. Alright. Kita baca dulu, ya. Firmannya dari firman Yeremia 29, ya. Ayat 29, ayat 10. Saya baca, ya. Sampai 14. Yeremia 29, ayat 10 sampai 14. Oke. Yeremia 29, ayat 10 sampai 14. Sebab beginilah firman Tuhan. Apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. 13. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu. Dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa. Dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Nah itu adalah nubuatan dari Nabi Yeremia. Tadak bangsa Israel. Jadi 70 tahun dibuang. Kemudian setelah tiba saatnya nanti. Itu 70 tahun di awal itu. Jadi gak ada jawaban. Ya sudah terbuang. Terbuang akhirnya tiba lah. Di penghujung 70 tahun itu. Mereka dibuang ke Babylonia. Di negara lain. Ada satu raja yang berkuasa di daerah Persia. Itu namanya Raja Kores. Saya akan baca ya dari Esra 1 sedikit. Namanya juga kita belajar. Kita harus banyak alkitabnya. Karena saya bukan motivator. Saya baca lagi ya. Dari Esra 1 ayat 1 sampai 3. Kores mengizinkan orang-orang buangan pulang ke negerinya. Pada tahun pertama zaman Kores. Raja negeri Persia. Tuhan menggerakkan hati Kores. Raja Persia itu untuk mengenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia. Sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Titik 2. Beginilah perintah Kores. Raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepada aku oleh Tuhan. Alas semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umatnya? Alahnya menyertainya. Biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda. Dan mendirikan rumah Tuhan ala Israel. Yakni ala yang diam di Yerusalem. Dengan kata lain, Kores ini adalah tadi yang saya katakan raja di Persia. Yang berkuasa tepat kurang lebih di Persia itu. pemerintah dari tahun 559 sebelum masanya sampai 530. Kurang lebih 30 tahunan. Tapi itu kan di Persia. Belum bukan di Babylonia. Nanti saya kasih lihat petanya. Jadi pada tahun 540, dia ini menyerang Babylonia. Dan menyerang ke Babylonia. Dan di awal tahun 539, kalau salah terjadi itu. Itu namanya Perang Opis. Waktu dia masuk ke Babylonia, masuk ke perang, perang itu bisa dimenangkan dengan mudah. Waktu perang itu bisa dimenangkan dengan mudah, mereka terus mulai. Itu kan baru diperbatasan. Mereka terus maju, bergerak. Pada malam hari, mereka masuk ke dalam yang namanya Istana Raja. Dalam pertempuran itu, sebenarnya tidak ada pertempuran berarti. Jadi hanya perang bergerak kempat, masuk ke dalam istana waktu malam. Ya, masuk sekarang. Dan mereka bisa masuk dengan mudah ke dalam istana itu. Dengan mudah sekali. Sehingga akhirnya, Raja itu malam itu bisa dimati, dibunuh. Dan kemudian, setelah itulah, pada titik itulah dikatakan, setahun setelah pemerintahan Raja Kores. Paham ya di sini ya? Jadi kalau nanti ada yang nanya, ini Raja Kores ini pemerintah di tahun 559 sampai 530. Dia, lu setahun salah nih, Alkitabmu salah bro. Dia berkuasanya tahun sekian sampai sekian. Nah, semoga kita bisa menjawab, iya benar. Dia berkuasa di Persia. Persia itu bro, bukan Babylon. Coba lihat lagi petanya. Semoga kita bisa jawab gitu. Dan kenapa dikatakan setahun di Babylon? Ya, karena dia mulai menyerangnya di 5, tahun 540, mulai berperang mungkin. Sebentar, masuk. Katakan misalnya, mungkin aja itu di akhir tahun. Di tahun 539, Raja-nya sudah berhasil dikalahkan di Babylonia. Babylonia ada di bawah kekuasaannya dia. Dan di tahun pertama itulah keluar perintah pemulangan bangsa Israel. Tahunnya 538. Kalau sampai ada yang nanya lagi, itu salah lagi? Kenapa 539 mundur jadi 538? Katakan itu sebelum masehi. Jadi tahunnya pasti mundur. Ya, paham ya di sini? Nah, tapi diam-diam, dalam bukti historisnya, waktu Raja Kores itu mengalahkan Babylonia, itu memang betul. Bisa dikalahkan dengan mudah. Nah, itu sebenarnya membuktikan tulisan di Daniel 5. Itu betul. Tulisan di Daniel 5 ayat 29-30 itu berkata begini. Itu lagi itu Daniel siangnya lagi menyatakan mengenai apa itu tulisan menek-menek tekel gitu loh. Nah, ini kalau kita lihat di Daniel 5 ayat 29. Lalu atas titah Belshazzar dikenakanlah kepada Daniel pakaian dari kain ungu dan pada lehernya dikalungkan rantai emas dan dimaklumkanlah tentang dia bahwa di dalam kerajaan ia akan mempunyai kekuasaan sebagai orang ketiga. Jadi Daniel dapat promosi dia orang nomor 3 di kerajaan ini. Kurang lebih gitu. Di ayat 30-nya dikatakan, Pada malam itu juga terbunuhlah Belshazzar Raja Orang Kasdim itu. Jadi dengan kata lain, tulisan yang kita lihat mungkin sepintas lalu ini. Pada malam itu juga terbunuhlah Belshazzar Raja Orang Kasdim itu. Yang cuma sepotong itu yang mungkin kita pikir tidak ada artinya. Ternyata dia mati dibunuh oleh pasukannya Raja Kores. Dengan mudah sehingga bisa mati. Kenapa kita tahu bisa dengan mudah? Dari sini ya kan terbunuhnya malam itu. Karena pada siangnya Belshazzar masih berkuasa, masih memerintahkan, memberi penghubungan, mengangkat derajat Daniel. Bahwa Daniel promosi dia orang nomor 3 di kerajaan ini. Malamnya dia mati terbunuh. Terbunuh lagi bukan dikatakan itu. Artinya perang itu dengan mudah bisa dilakukan. Sampai di sini semoga bisa ditangkap dan ada artinya. Itu membuktikan Alkitab Betul. Nah kalau lihat petanya begini nih. Itu yang bentuknya Shuriken. Saya di sini kalau yang suka Jepang pasti tahu. Itu Shuriken. Bentuknya bintang 4 itu. Saya pakai bintang 5 terjadi urusan. Itu bentuknya Shuriken. Itu adalah kerajaan Persia. Yang dipimpin oleh Cyrus tadi. Nah dia waktu nyebrang itu. Itu Babylon itu kan negara tetangganya. Jadi dia tinggal serang aja masuk ke perbatasannya. Berhasil mengalahkan tidak terlalu sulit. Dia jalan lagi malam mengikuti aliran air itu. Itu ada sejarahnya. Cuma kita singkat aja deh. Sehingga dia tinggal menunggu malam. Pada saat malam pasukannya mudah sekali masuk ke Babylonia itu. Dan masuk ke dalam istana dan membunuh raja itu. Jadi ibaratnya tanpa peperangan yang berarti. Mungkin hanya pas pampresnya sedikit yang coba bertahan dan berhasil dikalahkan. Nah disitulah dia mulai memerintah. Tahun 539 tahun pemerintah pertama. Sehingga tahun 538. Ada perintah untuk bisa dikeluarkan bangsa Israel dari Babylon itu. Kita lihat itu kapan keluarnya. Itu yang nanti muncul. Di Esra 2. Tadi kan Esra 1 kita udah bacakan pada tahun pertama. Zaman Kores Raja Negeri Persia. Tuhan menggerakkan hati Kores Raja Persia itu. Untuk mengenapkan firman yang di ucapkan oleh Yeremia. Sehingga disiarkanlah di seluruh kerajaan Kores. Secara lisan. Tulisan dan pengumuman ini. Titik 2. Di Esra 1 ayat 2. Beginilah perintah Kores Raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikarenakan kepadaku oleh Tuhan. Alah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umatnya? Alahnya menyertainya. Biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda. Dan mendirikan rumah Tuhan alah Israel. Alah yang diam di Yerusalem. Itulah perintah dari Kores. Raja Persia nyuruh bangsa Israelnya pulang dari Babylon. Bikin rumah Tuhan ya. Kurang lebih itu. Nah. Di Esra 2. Dikatakan headline-nya bilang begini. Daftar orang. Boleh silent please. Sari. Inget dulu ya. Terima kasih. Kita lanjut ya. Daftar orang-orang yang kembali dari pembuangan. Inilah orang-orang provinsi Yehuda yang berangkat pulang dari pembuangan. Yakni dari tawanan. Nah ini kalau kita lihat. Koneksi internet terganggu ya. Itu dari titik Babylonia. Purak-puraknya lah. Kurang lebih lah. Saya nggak bisa gambar dengan baik. Itu nanti disuruh pulang itu tuh. Di tahun 538 nanti. Jalan kaki kan. Pasti nggak mungkin naik lewat udara. Kurang lebih pulang ke Yerusalem tuh. Rutenya lewat situ tuh. Naik. Naik atas. Turun lagi. Kurang lebih. Tidak tepat ya. Kurang lebih. Karena saya nggak bisa menulis gambar dengan baik. Jadi saya tarik kurang lebih seperti itu. Dia pulang ya. Tidak melipir gitu. Cari jalan paling pendek. Bukan begitu. Oke. Ya. Nah. Tadi saya teruskan lagi sampai mana. Saya ulang deh. Inilah orang-orang provinsi Yehuda yang berangkat pulang dari pembuangan. Yakni pada tawanan yang dahulu diangkut ke Babel. Oleh Nebuchadnezzar. Raja Babel. Dan yang kembali ke Yerusalem. Dan ke Yehuda. Masing-masing ke kotanya. Mereka datang bersama-sama. Zerubabel, Yesua, Nehemia, Seraya, Yerelaia, Mordecai, Bilsan, Mispar, Biguai, Rehum, dan Baana. Inilah daftar orang-orang bangsa Israel. Nah. Disinilah mulai jadi chaos. Eh. Bukannya chaos sih. Maksudnya dipertanya. Bani Paros ada 2.172 orang. Bani Sefaca 372 orang. Bani Arah 775 orang. Nah. Kemudian. Itu terus daftarnya ada sampai ke bawah ya. Nah. Kita lewat dulu. Kita lewat lagi. Ada kemudian mungkin teman kita atau kawan kita. Coba sih saya pengen lihat-lihat. Mungkin dia baca. Sampai di Esra gitu ya. Sampai di Esra dia baca. Dia lihat disini. Dia beri kuasa. Eh bukan di Esra. Maaf. Apa itu namanya? Jadi salah. Di Nehemia mungkin dia lihat-lihat. Nehemia. Kemudian ada daftar orang-orang yang kembali dari pembuangan. Yang mirip nih headline dari subtitle chapternya ini. Ada pun kota itu luas dan besar. Tapi penurutnya sedikit. Dan rumah-rumah belum dibangun. Nah kemudian tibalah dari sini. Dari ini. Dari ayat. Itu kan tadi ayat keempat, kelima, keenam. Inilah orang-orang provinsi Yehuda yang berangkat pulang dari pembuangan. Ya ini para tahun yang dahulu diangkut oleh Nebuchadnezzar, Raja Babel. Yang kembali ke Yerusalem dan ke Yehuda masing-masing ke kotanya. Mereka datang bersama-sama Zerubah, Belieswa, Nehemia, Azaria, Ramya, Nahamani, Mordekai, Bilsa, Nispet, Bigway, Nehum, dan Ba'anak. Inilah daftar orang-orang bangsa Israel. Bani Paros 2.172 orang. Lalu dia lihat lagi ke Esra. Sama angkanya. Oke. Bani Sepaca mungkin 372 orang. Oke. Bani Aras. Aras disini tulisnya. 652 orang. Lah kok beda? Kok beda ini daftarnya? Sama tapi beda. Kemudian kalau ditelisik lagi ke bawah, itu berbeda-beda. Mari kita lihat daftarnya. Kita lewat dulu ya. Sekarang disini. Nah itu tadi daftarnya. Sekarang kita lihat. Ini adalah peta perjalanannya. Ada buktinya bahwa Raja Kores memang pernah memerintahkan hal itu pulang. Terjadi. Itu ditemukan secara arkeologi yang disebut dengan nama Silinder Kores. Ini saya buat gampang slide-nya supaya bisa dilihat. Di tulisan itu ada kata-kata dari setelah perintah yang banyak. Ada kata-kata sedikit beberapa baris. Yang bunyinya kurang lebih ya. Ini bisa dilihat di Wikipedia. Saya mengembalikan kepada kota-kota kudus ini diseberang Tigris. Baik-baik yang telah menjadi puing untuk waktu yang lama. Gambar-gambar yang tadinya tinggal dalamnya dan menegakkan mereka sebagai baik-baik Berman. Saya juga mengumpulkan semua penghuni mereka yang dulu itu. Dan mengembalikan mereka ke tempat asal mereka. Dengan kata lain, dengan pernyataan ini, perintah ini, atau peristiwa ini, betul adanya. Setuju ya sampai di sini ya? Nah, ini yang tadi saya bilang teka-tekinya. Kalau tadi orang sudah mulai lihat di Esra ini dan di Nehemi ini. Dikatakan dalam konteks ini, dalam konteks Alkitab ini, total itu ada sebenarnya kalau dibaca sampai ke bawah, ada 50 ribu orang yang pulang ke Yerusalem. Kurang lebih lah, karena dibulatkan dari 49 ribu sekian. Dan tertulis di situ, sebenarnya 42.360 orang itu adalah bangsa Israel. Sisanya 7.337, itu adalah kayak budak oki-laki dan perbuan. Tapi kalau dibaca di Telisik satu persatu, di Esra dan di Nehemiah, ternyata ketemu ada plus minus 16 suku yang pulang jumlahnya berbeda. Anehnya lagi, kalau di jumlah nih ya, Bani A, Bani B, di Esra dan di Nehemiah, totalnya juga berbeda, otomatis. Tidak dalam arti berbeda itu jika dikatakan tadi yang pulang 42.360 orang, tapi yang tercantum di Esra dan di Nehemiah, di Esra tercantum hanya 29.818 orang. Di Nehemiah dikatakan ada 31.089 orang. Dua-duanya tidak menunjukkan angka 42.360. Mana yang betul? Itu menjadi pertanyaan kan? Kalau kita lihat daftarnya, nah ini contohnya. Ini saya nggak buat sampai ke bawah karena saya aja kecil melihatnya. Contohnya, Bani Paros sama jumlahnya gitu. Sefaca sama. Bani Arah atau Bani Arak itu ada di satu Esra, ada di Esra, maaf, ada 775. Di Bani Arak ada 652 misalnya. Ini mungkin saya salah ketik lah ya. Tapi selisihnya ada 100-100 orang. Di Bani Moab ada 2.812. Nah di Nehemiah kok bedanya 2.818. Lebih 6 orang. Cuma yang lebih anehnya lagi, itu salah satu Bani yang besar. Ada salah satu Bani, itu Bani Asgat. Di Esra itu 1.222. Lah kok di Nehemiah ada 2.322. Selisihnya aja udah 1.100. Ini mana yang bener? Gimana nih Alkitab? Pak, saya mau nanya nih Alkitab. Kok beda ya? Terus di jumlah ke bawah. Ini cuma sepotong yang saya ambil ya. Bukan semuanya ya. Saya ulangi. Ini cuma sebagian. Tapi kalau di jumlah, diruntut semua. Kalau saya rekap semua. Termasuk semua Bani Sambet lengkap itu. Itu di Esra itu hanya tertulis 29.818. Di Nehemiah ada 31.089. Ya, dua-duanya tidak merefleksikan 42.360. Ini yang mana yang bener? Ini kontradiksi semua. Kan gitu kan? Ya kan? Nah, sekarang kita lihat dulu. Mari kita lihat dulu. Kita berpikir sebentar. Ini saya hold dulu ya. Kalau kita berbicara, lihat di Esra ini. Kita lihat satu-satu. Esra. Esra ini. Dikatakan begini. Inilah orang-orang provinsi. Ya udah, yang berangkat pulang dari pembuangan. Berarti sudah daftarnya. Kemudian di bawah dikatakan, inilah daftar bangsa-bangsa. Daftar orang-orang bangsa Israel. Bani Paros, Bani Swabacadana, dan sebagainya. Kurang lebih gitu kan? Itu sebenarnya adanya list. Kenapa? Kalau kita logika berpikir, waktu Nehemiah Raja Kores memberi pengumuman, oke, orang Israel lah kamu. Boleh pulang ke negerinya ya. Silahkan pulang. Itu kan pasti dibikin pengumuman dulu dong. Siapa yang mau pulang ke negerinya? Silahkan melakukan pendaftaran. Kurang lebih kan gitu. Kalau kita berbicara logis. Silahkan daftar. Silahkan daftar. Semua. Beri waktu paling lambat, tanggal sekian. Kurang lebih kan gitu. Kan zaman dulu itu, belum ada yang namanya mobile phone, belum ada yang namanya internet, belum ada quick come. Semuanya masih manual. Ini kita berbicara sebelum masehi. Belum ada teknologi komunikasi penunjang. Bahkan telegraf pun belum ada. Jadi semuanya, begitu keluar pengumuman Raja, perlu waktu untuk sampai jadi satu pengumuman dong. Perlu waktu untuk disebarkan ke seluruh negeri. Dan perlu waktu juga untuk semua orang mau ke pendaftaran. Logikanya sampai di situ masuk ya. Tentunya, siapa yang boleh pulang nih? Ya bangsa Israel lah. Tentunya juga, ya bawalah syarat dan bukti. Syarat dan ketentuan berlaku. Nah, waktu itu orang mau ke pendaftaran. Pada saat pendaftaran, tentu semua orang dicatatkan. Siapa? Bapak siapa namanya? Saya Chris. Oke, dicatatkan ya. Chris. Bapak orang, ya iya saya dari suku ini. Kan orangnya banyak satu negara, mana mungkin saling kenal. Sukunya mana juga kita nggak tahu. Kalau marganya mana pun nggak tahu. Sama-sama orang Israel. Marga kau apa? Nggak tahu. Kan mesti tanya. Sehingga didata semua. Sehingga terjadilah yang namanya dari pendaftaran, yang sudah jelas pengumuman perlu waktu. Pendaftaran perlu waktu, dengan syarat dan bukti. Lalu ada pendataan. Anggap ya? Pendataan. Pendataan adalah orang yang daftar. Dicatat. Namanya siapa? Si A, si B, si. Berserta sesuai dengan barang bukti yang bisa menunjukkan bahwa saya bangsa Israel. Saya orang Indonesia, Pak. Ini KTP saya. Warga negara Indonesia. Kurang lebih gitu. Paham ya sampai sini. Nah, dari hasil pendataan itu, ada banyak orang tentunya secara teknikalnya, diproses. Diproses. Oke. Di rekapitulasi lah. Hasilannya dihitung semua. Ditabulasi semua. Ya, oke. Jadi sekian. Nah, itulah tadi daftar yang keluar, Pak. Ibu. Yang menjadi totalnya ada 29.818 di yang namanya ESRA. Cuman kita paham ya? Di ESRA. Oke? Clear ya? Nah, yang tiga satunya itu nanti kita tahan dulu. Masalahnya kenapa di Nehemiah 31.000? Lalu kenapa yang daftar ada sekian orang 29 dan 31 dan tidak match dengan 42.350? Sekarang mari kita lihat. Kita turun lagi ke bawahnya. Yang dimaksud pendaftaran, tentunya orang bawa buktinya. Buktinya apa salah satunya? Itu yang namanya buat pembuktian zaman dulu, zaman sekarang pakai kartu. Mungkin zaman dulu orang mesti bawa silsilah. Mesti membuktikan kamu ini siapa? Loh, aku ada silsilahnya, Pak. Nah, kata kunci dari case ini sebenarnya silsilah. Atau KTP identitas kartu keluarga lebih lengkapnya. Kalau contohnya, ini saya tampilkan di sini. Ada silsilah lima generasi. Kenapa? Karena saya yakin zaman dulu modelnya bukan kartu keluarga. Kayak yang zaman sekarang gak mungkin. Pasti lebih kuno. Nah, ini contoh silsilah, Pak. Ini kata kan ada satu keluarga. Namanya keluarganya Bapak Yoas dan Ibu Joani. Didaftar. Ikutan pulang deh. Nah, terus dia juga punya anak. Misalnya dalam hal ini punya anak namanya si A sampai tujuh orang. A, B, C, D, R, G. Nah, masing-masing anak tentunya punya silsilah. Iya enggak? Punya silsilah untuk mendata. Nah, mungkin bentuk silsilahnya seperti ini. Ini betul. Saya lagi kecil pernah melihat silsilah seperti ini. Sudah pernah? Jadi contohnya. Nah, ini menunjukkan pengganti KTP kan? Atau ada di rumah lah. Misalnya begini. Ini hanya visual. Kalau bentuknya berbeda ya enggak apa-apa. Ini hanya visualisasi. Misalnya ada orang namanya A. Pak Joas dan Bapak Joani bilang, Iya, saya mau pulang. Saya Joas. Ini suami istri saya namanya Joani. Anak kami ada tujuh. Ini si A. A-nya datang. Nih, saya A. Betul kan? Saya papanya Joas. Mamanya Joani. Joas punya bapak namanya KP. Punya mama namanya NP. Nah, Joani punya papa namanya KM. Punya mama namanya NM. Demikian seterusnya. Ini contoh silsila. Kelak jika si A menikah. A menikah katakan dengan si A dua. A-nya menjadi suami. Istrinya namanya A dua. Nah, dia akan bergeser naik satu tingkat ke atasnya. Ini adalah silsila. Nangkep ya silsila. Mungkin ada yang di sini mikir. Kok ngomong silsila sih? Ngomongin daftar. Sabar dulu. Nah, semua anak tentunya punya silsila seperti ini. Kalau pendaftaran, siapa yang mau pulang ke negerinya? Tentunya dia harus membuktikan bahwa dia orang Israel. Dan sesuai dengan bani-baninya. Kenapa? Karena bangsa Israel punya standar kebiasaan untuk menghitung berdasarkan suku. Sebentar ya. Nah, anak-anaknya tentunya punya hal yang mirip seperti inilah. Walaupun bentuknya tidak seperti ini. Paham ya? Paham semua ya? Tolong dipahami dulu. Jadi untuk membuktikan bahwa kamu ini siapa? Tentunya mesti ada daftar silsila. Kalau zaman dulu mungkin kalau tidak ada tertulis. Tidak ada dalam bentuk kertas. Makanya nama orang suka panjang kan? Kalau misalnya Chris, Bin, A, Bin, B, Bin, C, Bin, D gitu. Untuk menunjukkan generasinya. Saya belum nangkep nih. Ya udah, nggak apa-apa. Kita lihat dulu. Sebentar ya. Ini adalah daftar silsila. Orang mau daftar nih. Dia membuat membuktikan pakai ini. Nah, sama petugas pendaftarannya. Oleh petugasnya. Dari yang namanya ini. Tentunya didata. Didaftar. Biasanya bangsa Israel berdasarkan sejarah yang ada. Suka bikin sensus. Katakan ini berdasarkan klasifikasi umur. Untuk menghitung seseorang. Contoh beberapa perhitungannya. Misalnya. Dalam Taurat. Itu suka dihitung siapalah yang sanggup berperang. Itu jumlah laki-laki yang sanggup berperang. Dihitung dari usia 20. Ke atas. Yang sanggup berperang. Itu ada di bilangan 1. Ayat 20 sampai 45. Boleh diketik di kitab elektronik Anda. Ketik aja sanggup berperang. Nanti keluar dah cerita ini. Itu suku-suku. Ada juga. Misalnya di. Di kitab Taurat 1 dan 2. Itu nanti keluar semuanya. Jadi soal pencacahan jiwa. Berdasarkan. Bukan total semua. Masyarakatnya. Tapi ada lagi sensus klasifikasinya itu. Berdasarkan usia. Berdasarkan klasifikasi tertentu. Misalnya yang sanggup berperang. Atau bisa juga. Cara membaca data yang masuk itu. Adalah berdasarkan usia dari 20 sampai 60. Baik laki-laki ataupun perempuan. Ini hanya permisalan dari saya. Kenapa saya ngambil usia 20 sampai 60. Dalam hal ini. Karena dalam total pembayaran Nasar. Itu masyarakat sana. Waktu dulu berdasarkan Taurat. Pembayaran Nasar. Pembayaran Nasar paling tinggi itu bagi masyarakat. Atau orang yang berusia dari 20 sampai 60 tahun. Jadi di bawah 20 lebih murah. Pembayaran Nasar 20 sampai 60 tahun. Itu lebih tinggi. Dibadikan usia sebelum maupun sesudahnya. Ada gambaran ya? Kenapa batasan 60 tahun? Karena saya mengambil sisi biasanya yang sanggup berperang. Dan setengah dari maksimal usia manusia. Sesuai dengan firman Tuhan yang dikatakan bahwa. Sejak hari ini umur manusia hanya 120 tahun saja. Dan itu sanggup berperang. Jadi saya membuat permisalan sebagai itu. Atau bisa juga dihitung sensus itu. Pendahsil pendataan itu. Dihitung berdasarkan usia 12 tahun. Baik laki-laki ataupun perempuan. Kenapa? Karena usia 12 tahun. Buat bangsa Israel itu adalah dianggap. Seseorang sudah bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya. Berdasarkan hukum Tauran. Atau variasi yang lain. Hanya laki-laki usia 12 tahun ke atas. Dan sanggup berperang. Jadi yang cacat nggak dihitung. Dan masih banyak variasi yang lain. Itu hanya cara baca. Sekarang kita lihat. Dari yang namanya tadi. Silsilah orang daftar. Kemudian biasa sama petugas sensus di koleksikan namanya. Tadi kita pakai nama Joas dan Joani. Itu kelihatan tuh. Di bawahnya Bani ada Bani Arah. Terus nama suaminya Joas. Nama istrinya Joani. Jumlah keluarga ada tujuh. Kemudian misalnya. Pada saat pendaftaran itu. Joas ditanya. Bapak usianya berapa? 60 Pak. Pas 60? Iya 60. Istri? 40 Pak. Tulis. Oke. Anak ada berapa? Ada lima. Oke. Ditulis. Umur berapa aja? Yang paling kecil 7 tahun Pak. Laki. Oke. Ditulis. Yang perempuan setelah itu mau 10 tahun. Kemudian saya punya anak kembar. Sekarang usianya udah 19 tahun. Misalnya. Ini hanya misalnya. Dan yang paling tua umur 20 tahun Pak. Oke. Bapak punya pembantu. Atau punya budak kalau zaman dulu ya. Ya pakai pembantu lah. Ada Pak pembantu Pak. Satu laki dan satu pembantu perempuan. Oke. Didatap sama dia. Nah kemudian. Dari tetangganya mungkin sukunya sama lah. Alas juga. Namanya Bapak Roro dan Ibu Rara. Ditanya. Yuk keluarga ada berapa? Yang mau pulang. Saya mau pulang Pak. Ini saya punya silsila. Saya seber Bani Arah nih. Dia bawa berkasnya. Bani Arah nih. Keliatannya pura-puranya nih. Buktinya bahwa saya Bani Arah. Oke. Yang Bapak umur berapa? Umur 50 Pak saya. Oke. Istri 50 juga Pak. Oke. Anak ada berapa Pak? Anak ada satu Pak. Umur 20 laki. Oh yaudah. Dicatat. Demikian seterusnya dicatat seluruh bangsa itu mau pulang oleh petugas sensus. Untuk membuktikan siapa dia bisa pulang harus pakai dasarnya apa? Silsila. Nah dia yang berhak. Nah nanti saya kasih ada keywordnya kalau udah saya siapkan. Nah dicatat semua. Data hasil pencatatan semua itu katakan dari daerah. Dikompile lagi, dikompile lagi. Dikompile semuanya. Digabung. Data tabulasi ini memunculkan angka 42.360 orang. Paham gak semuanya? Sampai disini. Semoga paham ya. Semua bangsa istri yang terbukti. Kenapa harus yang terbukti? Harus yang terbukti? Lah ya ya lah. Harus terbukti lah. Kalau gak terbukti repot. Nanti semua orang bisa ikut. Nah. Jika Anda lihat. Kenapa saya percaya sensus ini detail? Karena sebenarnya ada keyword di bawahnya itu. Keyword di bawahnya. Di Esra 2 ayat 62. Mereka itu menyelidiki apakah nama mereka tercatat dalam silsilah. Tetapi karena itu tidak didapati maka mereka dinyatakan tidak tahil untuk jabatan imam. Jadi ayat ini bercerita ada sekelompok kaum. Dan dari kaum imam. Itu Bani Habaya, Bani Hakos, Bani Barsilai, dan lain sebagainya. Terus dia menyelidiki namanya tercatat gak ada dalam silsilah. Karena gak tercatat jadi tidak bisa buat jabatan imam. Nah dari kata silsilah itulah. Jadi saya menangkap. Oh oke. Berarti daftar yang tadi Anda baca itu bukan silsilah. Itu adalah hasil membaca dari tabulasi sensus ini. Nah kita lihat begini. Sudah paham ya. Ada silsilah. Orang daftar di sini. Setelah dia daftar baru dibaca. Nah cara pembacaannya seperti yang tadi saya bilang. Bangsa Israel mempunyai berdasarkan sejarahnya. Kalau ngitung itu suka ada yang berdasarkan gini kan. Terhitung 5 ribu orang laki-laki saja. Seperti waktu Yesus memberi makan. Atau waktu dia berperang. Dihitung setiap laki-laki yang sanggup berperang. Usia 20 tahun dan sanggup berperang. Jadi klasifikasi umur. Nah kita lihat sekarang. Kalau contohnya. Dalam hal ini Bapak Joas tadi. Dia punya 7 arang. Kalau dia misalnya dihitungkan tergantung syaratnya itu jumlah yang keluarganya ada 7. Tapi yang tercatat bisa dianggap 2, 3, atau 4. Tergantung syaratnya. Kalau dia misalnya syaratnya. Asal orang yang berusia di atas 12 tahun. Maka yang terhitung sebagai anggota Bani Arah itu. Dari keluarganya Pak Joas itu. Hanya akan ada 5 orang. Paham ya? Kenapa? Karena harus di atas 12 tahun. Karena yang umur 7 dan 10 tahun tidak dihitung. Tapi seandainya yang dihitung dasar pembacaannya adalah orang yang berusia di atas 20 tahun dan maksimal 60 atau sanggup berperang. Maka yang terdaftar hanya akan ada 3 orang. Tapi jika dihitung hanya laki-laki yang sanggup berperang. Yang terhitung hanya akan ada 2 orang. Bapaknya sendiri sama anak paling besar. Kebayang sama saat ini? Makanya bisa berubah. Karena ada batasan umur minimal dan batasan umur maksimal. Gimana dengan yang namanya keluarganya Bapak Roro? Dari Bani Arah juga. Ini contoh. Karena data yang tercatat di sini adalah. Suami istri usia 50 tahun dan punya anak cuma 1. Usia 20 tahun. Jika dibaca dengan standar yang sama. Angkanya tidak akan berubah. Kalau dia dibaca berdasarkan usia 20 tahun. Ke atas 3 orang akan masuk. Ya kan? 3 orang akan masuk. Sudah. Sampai di situ ya. Nanti penjelasannya lagi. Nah. Kita lihat. Dicatat juga jumlah laki, pegawai-pegawai, dan pegawai perempuan. Jumlah kelaminnya. Itu kenapa ada di sini? Karena di bagian akhir tercatat budak laki dan perempuan. Makanya saya yakin. Berarti kalau budak aja dihitung laki perempuannya. Harusnya keluarganya juga dihitung laki perempuannya. Maka dibuatlah tabel ini. Nah. Ini di Esra. Nah. Daftar ini. Kalau dibaca di Nehemiah. Itu sudah bergeser waktunya. Di waktu Esra. Itu adalah pendaftaran pertama. Di Nehemiah. Daftar yang sama ini. Yang ditemukan. Dibaca oleh Nehemiah. Nehemiah pada saat membaca itu sudah berlaku. Sudah lewat puluhan tahun. Kurang lebih diperlisi 93 tahun. Dia lewat. Makanya cara bacanya jadi berubah, Pak. Nangkep ya? Apalagi ada kebungan gitu. Kalau dianggap selisih setahun aja. Misalnya dianggap selisih setahun ya. Dianggap selisih setahun. Dia baca pakai standart yang sama. Selisih setahun. Itu jumlahnya keluarga Jawa sudah bisa bergeser lagi. Yang di atas 20 tahun sudah nambah orangnya. Anaknya jadi tiga. Tadinya dihitung satu. Menjadi tiga. Kenapa yang 19 tahun. Dua-duanya sudah dihitung sebagai orang 20 tahun. Nangkep ya sampai di sini ya. Nah apalagi kalau misalnya. Sudah berganti tahunnya berbeda. Kemudian yang cara bacanya berbeda. Sehingga itu menimbulkan perbedaan jumlah. Nah kita lihat sebentar ya. Kebawah. Jadi yang muncul di SRA maupun di NEMIA. Sebenarnya itu adalah cara baca masing-masing berdasarkan data yang sama. Cuman yang satu SRA membaca berdasarkan data yang sudah dibuat. Yang paling fresh berdasarkan data terakhir tahun ini. Dibuatlah tabulasi sama dia. Berdasarkan standarnya dia. Nah di NEMIA dibaca. Mungkin saja berdasarkan standar yang berbeda. Standar yang berbeda itu bisa saja waktu dalam perjalanan pulang. Karena itu kan pendaftaran. Waktu NEMIA membaca perjalanan pulang. Oh yang pulang ya. Perjalanan pulang. Dari pendaftaran. Perjalanan pulang itu paling sedikit 4 bulan. Karena itu 2000 km-an jaraknya. 2000 km-an. Kan bukan berarti sensus hari ini selesai. Kemudian besok kumpul itu langsung berangkat. Enggak, enggak begitu. Dari pengumuman pertama Raja Kores. Tentunya ada masyarakat kan dia tanya-tanya pulang atau enggak. Pulang atau enggak. Pulang atau enggak. Kemudian melakukan pendaftaran. Dari pendaftaran menjadi pendataan. Itu perlu waktu semua. Dan pada saat ya hari H akan jalan. Akan berangkat pulang. Waktu itu terus berjalan. Sampai dia tiba di Yerusalem. Itu waktu sudah berjalan lagi. Paling sedikit 4-5 bulan. Nah Nehemia membaca. Setelah orang itu berdasarkan data yang ada. Setelah mereka sampai ke Yerusalem. Langkap ya. Kalau masih belum enggak apa-apa. Kita lanjut ya. Nah lihat. Nah gini. Di Nehemia itu dikatakan begini. Dari kitab Nehemia ya. Kita baca. Nehemia 7 ayat 4. Daftar orang yang kembali dari pembuangan. Ada pun kota itu luas dan besar. Tetapi penduduknya sedikit dan rumah-rumah belum dibangun. Maka Allah ku memberikan. Dalam hatiku rencana untuk mengumpulkan. Para pemuka, para penguasa, dan rakyat. Supaya mereka dapat dicatat dalam silsilah. Lalu ku dapat. Kenapa Nehemia bilang seperti ini? Karena waktu Nehemia ini. Bilang begini ini setelah posisi tembok selesai dibangun. Sedangkan waktu tadi orang bangsa Israel dari Babylonia diajak pulang. Itu untuk membangun baik Allah. Baik Allah sudah jadi. Baru disusul dengan pembangunan tembok suci ini. Jadi itu melewati masa waktu yang cukup panjang sebenarnya. Nah, waktu Nehemia disuruh dibikin silsilah. Mencatat silsilah bangsa itu. Karena waktunya sudah lewat lama. Dikatakan begini. Lalu ku dapat daftar silsilah orang yang dahulu berangkat pulang. Daftar silsilah. Jadi setumpuk silsilah. Yang ketemu ya itu. Bukannya daftar hasil rekapitulasinya di Esra. Nah, dalam daftar itu ku dapat tertulis. Jadi ini silsilah ketumpuk. Di atasnya terdapat gini. Inilah orang-orang provinsi Yehuda. Yang berangkat pulang dari pembuangan. Ya, ini para tawanan yang dahulu diangkut oleh Nebuchadnezzar, Raja Babel, dan yang kembali ke Yerushalem dan Yerushalem. Masing-masing ke kotanya. Titik. Itu namanya yang dia baca itu apa? Heder. Itu judul bukunya, judul dokumennya. Judul dokumennya menyatakan inilah daftar orang-orang Yehuda dan seterusnya. Itu judul bukunya. Waktu dibuka, isinya itu daftar silsilah tersebut. Semoga Anda bisa memahami ini. Sampai sini. Kalaupun berlebih. Kalaupun itu bukan hanya silsilah. Termasuk daftar rekapitulasi waktu total general dari hasil pengumpulan sensus. Dikumpulin semua jadi satu. Dapatlah angka ini. Dapatlah tabel tersebut. Dapatlah tabel yang tadi ini. Nah, tabel ini. Katakan tabelnya sama. Oh, ini tuh dulu orang yang pulang tuh. Oh, ini. Oke. Tapi ini daftar. Hanya daftar awal sebelum terjadi kepulangan tersebut. Nah, setelah sekian waktu lama. 94 tahun kemudian ini dibaca. Kalau berdasarkan ini. Dibacanya lama. Karena ini, kenapa saya bilang kurang lebih 90 tahunan? Atau maaf, 90 tahunan. Karena dalam Nehemiah 7 itu dikatakan bahwa setelah tembok selesai dibangun. Tembok selesai dibangun itu. Tembok selesai dibangun itu. Kurang lebih ada di sekitar tahun 457, 453. 25 tahun setelah itu. Jadi lama ada jangka waktunya gitu loh. Di 457, 423. 25 tahun itu buat ngebangun sendiri temboknya gitu loh. Sedangkan pulangnya itu tahun 538. Kebayangnya tahun 538 mereka pulang. Tahun 538. Boleh dicatakan. Tahun 58 mereka tiga pulang untuk membangun baik suci. Baik suci ternyata baru selesai dibangun itu. Di tahun kurang lebih. Kurang lebih. Baik suci baru selesai dibangun tahun 516. Itu kurang lebih 22 tahun. Ada di mana itu buktinya? Ya baca aja nanti di kitab ini. Itu ada di Esra dan di Nehemiah. Baru selesai itu. Nah kemudian Nehemiah balik. Itu di jamannya kalau nggak salah dia itu baru pulang itu di jamannya Raja Arta Sasta. Itu di tahun 465 sampai 424 pemerintahnya. Dia baru di kitab Nehemiah itu ditulis 431 sampai 430. Dengan demikian ada jangka waktu yang panjang. Karena Nehemiah pada saat itu menjadi gubernur 13 tahun. Sebelum dia dikasih disuruh pulang ke Yerusalem. Nehemiah pulang ke Yerusalem tahun 445. Kalau Anda pusing dengan angka itu gini deh. Perintah pulang tahun 538. Nehemiah menemukan kitab ini. Tentunya dia sudah pulang ke Yerusalem. Nehemiah pulang ke Yerusalem tahun 445. Datanya dari mana? Lihat di Esra dan di Nehemiah itu. Tahun 445. Dengan demikian jarak antara 538 ke 445 itu ada 93 tahun. Tapi yang ketemu itu berarti bukan hasil perhitungannya si Esra tadi. Tapi dokumen silsila. Terus keterangannya. Maksimal dengan tabel rekapitulasinya. Tabel rekapitulasi ini tidak menyatakan siapa yang pulang. Tabel rekapitulasi ini hanya menyatakan jumlah atau komposisi penduduk. Yang lalu dibaca oleh Esra dengan cara perhitungan dia sendiri. Yang kita tidak tahu bagaimana cara menghitungnya. Gimana dengan Nehemiah? Ini kan sudah 93 tahun. Iya benar 93 tahun. Tapi dia menghitung setelah perjalanan itu selesai dilakukan. Jadi ada waktu perhitungan. Dia tidak menghitung sebelum berangkat. Dia menghitung setelah dia sampai. Dan setelah 93 tahun dia terima tumpukan. Wah daftar silsila. Inilah orang yang kembali ke Yerusalem. Oh daftar silsila semua. Oh ada tabelnya nih. Ada daftarnya nih. Oke. Nah ayat ke bawahnya. Itu adalah hasil penulisannya dia sendiri. Yang daftar. Inilah daftar bangsa Israel. Nah berdasarkan data rekapitulasi itu. Kemudian Nehemiah menuangkan pemikirannya. Berdasarkan pikirannya dia. Jadi dari data yang sama. Berdasarkan hasil rekapitulasi yang sama. Tapi klasifikasinya berbeda. Itulah yang membuat perbedaan jumlah orang yang pulang. Bapak Ibu. Tangkep ya sampai sini. Semoga bisa ditangkep. Coba dilihat lagi sekali lagi ya. Nehemiah di ayat 7, ayat 5. Itu satu alirnya sendiri. Maka Allah ku memberi dalam hatiku rencana untuk menghubungkan para pemuka. Para penguasa dan rakyat. Supaya mereka dicatat dalam silsila. Dalam silsila. Berarti gak ada silsila lagi. Karena zaman dulu bisa aja. Gak ada aktunya gitu. Lalu ku dapati daftar silsila. Orang-orang yang lebih dahulu berangkat pulang. Berarti sudah ada tuh setumpuk silsila. Dalam daftar itu ku dapati tertulis. Nah itulah header yang dibaca gitu. Inilah orang-orang provinsi Yehuda yang berangkat pulang dari pemukaan. Oh iih dia orang yang banget pulangnya nih. Silsilannya banyak. Oh ada tabulasinya mungkin. Nah dari situlah dia baca. Nah cuman pembacaannya. Hasil pemikirannya Nehemiah itulah yang ditulis ke bawah. Di inilah daftar orang-orang bangsa Israel. Di ayat ke-7 bahkan dikatakan daftar orang yang pulang itu pun ada selisih satu orang. Ada perbedaan nama yaitu adanya muncul nama Nahamani. Nama Nahamani ini hanya muncul satu kali di Alkitab saya cari. Cuma di Nehemiah ini. Karena mungkin saja dalam perjalanan pulang Nahamani bergabung. Kemudian dicatat. Gitu loh. Makanya jumlahnya tetap sama 42.360 orang. Kita mengabaikan yang namanya orang daftar. Gak jadi. Adanya orang meninggal atau orang melahirkan. Kita abaikan dulu itu semua. Yang jelas confirm sudah daftar lalu pulang. Itu berarti dari data yang ada sudah tergantung cara membacanya masing-masing. Esra membaca dengan pada zamannya dia membaca tahunnya belum berjalan. Tahunnya masih sama. Dia mungkin baca dengan klasifikasi itu. Nehemiah katakan membaca dengan klasifikasi yang sama. Tapi dia menghitung. Setelah bangsa Israel sampai ke negerinya. Kalau Anda lihat perhatikan. Kalau selang satu tahun aja. Setelah terus berganti tahun gitu. Ini dibaca. Ini data yang sama ini. Jumlahnya keluarganya Bapak Roro aja. Bisa tetap. Dia tidak berubah. Karena masih di dalam batasan klasifikasi usia 60 katakan ya. 20 sampai 60. Tapi keluarganya Pak Joas. Itu bisa berubah. Bisa bergeser semua. Kenapa? Karena jika setahun kemudian data ini dibaca. Maka Pak Joas sudah dianggap tidak dihitung lagi. Karena usianya pada saat dibikin tabel ini. Dia sudah umur 60 tahun. Tapi anak-anaknya. Tiga orang. Itu akan naik. Akan terhitung semua. Karena yang umur 19. Dua orang. Jadi 20. Istrinya tetap terhitung. Jadi komposisinya bisa berubah. Sampai sini paham ya? Nah. Tinggung ya. Jangan apa-apa ya. Coba lagi nanti ya. Nah ini. Udah ya. Udah kelihatan ya. Yang ketemu. Inilah orang-orang provinsi Yahudaya. Pulang dari pembuangan. Ya para tawanan yang dahulu dianggut oleh Nebuchadnezzar, Raja Babel, dan yang kembali ke Yerusalem dan ke Yehuda masing-masing. Itu adalah judul dokumennya. Isinya adalah silsilah tadi. Plus maksima paling banyak. Tabelnya. Tapi tabel itu tergantung orang yang bacanya. Sehingga data yang sama, angka totalan yang sama, 42.320 orang itu bisa memberikan hasil yang berbeda di bacanya. Jadi dengan kata lain. Kedua angka yang tertulis, baik di Esra maupun di Nehemia, sebenarnya sama saja. Dua-duanya betul. Karena itu hanya tergantung cara membacanya. Gitu. Nah. Dari mana lagi? Keywords yang saya pakai. Itu adalah tadi saya lihat. Daftar silsilah Nehemia. Yang tadi ada ya. Dan silsilah yang sebenarnya kalau Anda baca di Esra 2. Di ayat 65. Yang tadi ya. Sebentar. Esra 2. Ayat 65. Yang tadi dikatakan bahwa. Mereka menyelidiki apakah nama mereka tercatat dalam silsilah. Tetapi karena tidak didapati, maka mereka dinyatakan tidak tahil untuk jabatan imam. Berarti memang sudah ada silsilah itu. Cuman yang ditulis di atas itu bukan silsilah. Itu adalah hasil rekapan. Final rekapnya saja. Jadi jangan salah kaprah ya. Itu hanya hasil rekapnya saja. Nah. Kalau ditarik lagi. Kalau ada jenis kelaminnya. Kalau di silsilah itu. Di Esra 2. Ayat 65. Dikatakan selain dari budak mereka laki-laki dan perempuan yang berjumlah 7.337 orang. Pada mereka ada 200 penyanyi laki-laki dan perempuan. Berarti kata gender ini muncul di bawah-bawah itu. Berarti saya juga berduga bahwa waktu pembacanya Esra ada kemungkinan juga berdasarkan gender. Inilah daftar orang bangsa Israel. Dan sebenarnya kalau kita lihat di Esra 8. Itu Esra 8 adalah dia pulang. Esra gelombang ketiga. Yang pulang ke Yerusalem. Dikatakan begini. Ini di Esra 8. Beda bunyinya ya. Tadi kan inilah daftar orang yang kembali kan. Nah Esra 8 bunyinya begini. Inilah kepala-kepala kaum keluarga dan silsilah orang-orang yang berangkat pulang bersama aku dari Babel dan zaman pemerintah Raja Arta Sastal. Di awal tidak ada silsilah. Itu hanya silrekap. Kalau di sini ada silsilah. Berarti silsilah tetap dipakai bos. Buat daftarnya aja. Kemudian lucunya di sini. Bukan lucu lah. Ada clue-nya. Kalau tadi di Esra hanya dikatakan jumlah orang dari Bani ini sekian orang. Jumlah orang sekian orang. Kalau di sini di Esra 8. Itu bahkan dikatakan. Dijelaskan begini. Salah satu contohnya aja ya. Salah satu contohnya. Dari Bani Pinehas Gersom dan dari Bani Itamar. Daniel dan dari Bani Daud adalah hatus. Binsek hanya dari Bani Parus. Sakarya. Dan bersama dia. Seratus lima puluh orang. Laki-laki tercatat di dalam silsilah. Tadi nggak ada jenis kelaminnya. Tidak ada silsilah. Di bawah sini di Esra 8. Dikatakan ada silsilah dan ada jenis kelaminnya. Dengan kata lain ini meneguhkan bahwa yang di atas itu. Benar confirm itu adalah hasil akhir. Dari hasil tabulasi. Yang namanya silsilah. Dibuat tabulasi. Diambil kesimpulannya. Dibaca berdasarkan klasifikasi tertentu. Itulah daftar orang yang pulang pada saat itu. Nangkep ya. Karena di clue di Pak Esra 8 ini. Dikatakan seratus lima puluh orang laki-laki tercatat di dalam silsilah. Berarti ada kriteria yang dipakai untuk bisa menuliskan angka tersebut. Sampai tercapailah angka 29 ribu orang yang mau pulang itu. Padahal totalnya ada 42.360 orang. Semoga ini bisa menjawab pertanyaan. Kenapa ini berbeda? Di daftar Esra berbeda. Di Nehemia berbeda. Kalau ada orang laki dan meninggal tentunya berubahnya banyak dong. Ini ada yang sama persis. Ini ada yang nambah, ada yang kurang. Kadang signifikan jumlahnya. Itu hanya gara-gara apa? Beda waktu pembacaannya. Selisih satu tahun. Karena perjalanan awal dibuat sebelum melakukan perjalanan. Nehemia menemukan itu. Berarti bangsa Israel itu sudah sampai ke tanahnya. Ke negerinya. Walaupun dibaca 93 tahun kemudian. Daftar yang sama. Daftar silsilah yang numpuk ini. Dan rekapitulasinya. Itu yang dibaca. Tapi sekalipun daftar cara atau klasifikasi cara pembacaannya sama. Katakan menggunakan batasan usia. Tapi karena dihitung itu sudah sampai di Israel. Tahunnya sudah bergeser. Maka jumlah orang-orang itu bisa berubah. Semoga ini bisa menjawab. Sebentar ya. Bahkan ada satu keterangan tambahan. Ini hanya tambahan saja. Pas waktu saya cari. Ada keterangan juga dari buku Apokrit. Apokrit kan tidak termasuk kitab suci. Tapi bukan berarti isinya salah. Tapi dia tidak termasuk kitab suci. Di 1 Esdras 41 dikatakan yang bahasa Inggrisnya gini. All those who were from Israel. Twelve or more years old. Excluding male and female servant. There were 42.360. Jadi di kitab Endras ini dikatakan bahwa. Mereka. Yang jumlahnya ada batasan usianya. 12 tahun ke atas. Tidak termasuk pembantu laki dan perempuan. Jumlahnya ada 42.360 orang. Itu menunjukkan memang cara pembacaannya. Ada klasifikasi tertentu. Cuma kita tidak tahu. Klasifikasi cara bacanya itu bagaimana. Tapi data yang terkumpul itu betul. Jadi bukan hasil pendataan Pak yang dibaca. Cara bacanya itu yang ditampilkan di Esra. Yang menimbulkan perbedaan. Seolah-olah berbeda. Di Esra dengan di Nehemiah mana yang betul. Padahal dua-duanya betul. Karena apa? Berdasarkan data yang sama. Dan tabulasi yang sama. Tapi cara baca yang berbeda. Karena tahunnya sudah berubah. Gitu. Oke. Nah. Moral of the story dari hal ini. Sebenarnya tidak penting. Bapak Ibu sekalian. Buat teman-teman kita. Pertama begini. Tidak ada kontradiksi dalam jumlah. Di kitab Esra maupun di Nehemiah itu. Yang ada itu hanya jeda waktu antara Esra dua dan Nehemiah tujuh. Waktu pembacaannya saja. Jika Anda lihat bahwa... Sebentar ya. Maaf ya ada gangguan sedikit. Kalau Anda lihat. Di Nehemiah. Waktu dikatakan tadi aku ketemu daftar silsilah. Itu waktunya paling sedikit sudah... Yang tadi saya bilang Pak. Itu bukan setahun dua tahun. Itu sudah puluhan tahun. Pembangunan Bait Suci itu sudah selesai. Tapi pembangunan Bait Suci itu selesainya itu. Memerlukan waktu itu kurang lebih bisa 22 tahunan. Bait Suci itu selesai itu di tahun 516. Mereka pulang di tahun 538. Bayangin ngapain aja sekian lama itu. Diam sampai Bait Suci itu. Tidak kelar-kelar. Itu pertama. Nehemiah waktu pulang. Dikatakan Nehemiah tiba di Yerusalem. Itu tahun 445. Sudah ratusan. Selisihnya sudah bunyinya. Tahunnya sudah beda. 1, 516. Bait Suci selesai berdiri. 445. Baru dia pulang lagi ke Yerusalem. Makanya disuruh bikin silsilah. Karena silsilahnya sudah tidak lengkap. Sudah tidak penting lagi kan. Punya silsilah. Ya mana silsilahnya. Sama saja. Akhirnya jadi diperintahkan oleh Tuhan. Bikin silsilah bangsa Israel itu. Lalu dia nemukan buku silsilah. Wah engkau waktunya sudah puluhan tahun. Kalau saya hitung-hitung Pak. Dari zaman orang Israel pulang tahun 538. Dan Nehemiah diperintahkan pulang ke Yerusalem tahun 445. Itu selisihnya 93 tahun. Jadi wajar dong kalau cara-cara berbeda. Walaupun dari data yang sama. Nehemiah membaca dia. Setelah bangsa Israel sampai di Yerusalem. Tahunnya sampai di Yerusalem. Diperkirakan kan. Oh sekian bulan. Oh dia sampai di Yerusalem. Pulang tahun 538. Mungkin sampai di Yerusalemnya sudah berganti tahun. Jadi tahun 539. Perubahan satu tahun saja. Bisa merubah komposisi penduduk. Gitu. Paham? Nah. Tapi sebenarnya. Masalah perbedaan itu gak penting sama sekali. Itu hanya membuat menjawab. Jika ada orang yang ragu. Bener gak sih firman Tuhan itu? Kok ini jawabannya beda ya sama ini? Sekarang kita bisa jawab. Bahwa itu adalah hasil pembacaan berdasarkan hasil sensus. Itu yang dibaca pada saat itu. Bukan silsilahnya. Nangkep ya. Bukan silsilahnya. Bukan dalam satu perikop Nehemiah tadi. Dari atas sampai ke bawah itu jadi satu. Bukan. Itu ternyata hanya menunjukkan bahwa. Eh aku ini nemuin satu daftar. Daftar itu ada judul bukunya. Ini, ini, ini. Itu saja. Kemudian ke bawahnya dia ngerekap sendiri, bos. Ini daftarnya orangnya. Nih. Gitu. Berdasarkan klasifikasi, usia, dan lain sebagainya. Kelir ya? Nah yang penting itu sebenarnya bukan jumlah. Yang terpenting itu adalah kepulangan bangsa Israel dari Babylon ke Yerusalem. Kenapa? Karena itu sudah dibuatkan oleh Yeremia tadi. Yang kita baca di awal ya. Di Yeremia. 70 tahun kemudian ada kembali. Tuhan akan memulihkan semuanya. Jadi ini adalah penggenapan firman Tuhan. Itu yang terpenting sebenarnya. Bukan jumlah. Jumlah itu hanya membuat, hanya keterangan tambahan, melengkapi. Bahwa benar ada yang kurang sekian banyak, jumlahnya sekian, sekian, sekian. Itu melengkapi. Tapi prinsip yang paling penting itu adalah kepulangan bangsa Israel. Kenapa? Karena tujuan kepulangannya itu tidak lain dan tidak bukan itu adalah untuk memiliki hubungan bangsa Israel dengan Tuhan. Sebenarnya itu merefleksikan ke kita juga. Sama saja. Tuhan itu dari dulu sekarang sampai selamanya, dia dari dulu sayang sama orang pilihannya. Dia selalu mau memulihkan hubungan dia sama orang pilihannya. Kalaupun orang pilihannya bander sehingga terpaksa harus di-strap atau dihukum dulu. Tetap dia akan memberikan jalan keluar. Tetap dia akan pulang. Tetap dia akan memulihkan lagi. Sama seperti kita ya nggak? Orang yang nggak kenal Tuhan. Kita mesti ngobrol sama orang yang meragukan Alkitab kan? Bener nggak nih Alkitab? Gimana saya bisa percaya sama kamu ini? 600 orang bos. Di sini 700 orang bos. Kalau aku jumlah juga nggak sampai 42 ribu jumlahnya. Gimana saya bisa percaya sama Alkitab? Kamu. Sebenarnya kalau kita berbicara itu dan menjelaskan ini itu semuanya. Itu hanya untuk membawa mereka kembali datang ke rumah Bapak di suara. Kembali ke teman-teman. Alkitab itu betul. Jumlah angka yang tadi kelihatannya kontradiksi. Sekarang tidak kontradiksi lagi. Dua-duanya betul bos. Tergantung caramu baca. Jadi yang pentingnya setiap kali itu adalah untuk memberitakan orang tarik lagi ke rumahnya. Tapi dalam setiap pemulihan. Setiap proses pemulihan. Itu selalu ada yang namanya tantangan. Kenapa? Ada halangan. Kenapa? Karena waktu bangsa-saya disuruh pulang. Dimodalin, dibekelin sama kores. Pakai pasukan dan lain sebagainya. Bait alanya nggak kelar-kelar tuh. Masa sih perlu waktu berapa tahun tuh. Dari 538 sampai ke 1516. 22 tahun buat bangun Bait ala. Nggak kelar-kelar gitu. Karena ditunda setelah sampai ada rasa nyaman. Dia tunda. Sebenarnya banyak orang yang bertobat. Pada saat dia perlu pertolongan Tuhan. Banyak orang teriak. Tuhan tolong saya. Saya janji saya akan melayani. Segenar saya akan melayani. Itu dalam keadaan kesulitan banyak orang gitu kan. Wah janji Tuhan tolong saya. Saya mau terima Tuhan Yesus. Saya akan setia. Kemana-mana datang. Ikut doa sana-sini datang. Dia ajarin. Ya denger. Ya amin amin. Saya percaya Tuhan tolong saya. Nangis-nangis depan orang. Banyak kan yang kayak gitu. Tapi pada saat pertolongan Tuhan datang. Seolah-olah. Kamu selamatkan. Seolah-olah. Baru-baru. Padahal itu baru tahap awal. Dah. Terus kasih kesaksian satu kali. Haleluya. Tuhan sudah tolong saya. Selesai kesaksian itu. Hari besoknya. Bisa-bisa dia sudah mulai lupakan Tuhan lagi. Kalau Anda melayani. Atau Anda meng-cansel orang. Mungkin Anda akan sering ketemu orang seperti itu. Harusnya dia bertemu dalam rohani. Kenyatanya. Stuck dia di situ. Tetap selama-lama bermasalah lagi. Bersis bangsa Israel. Setelah dia pulang dari Babylon. Masuk ke Israel. Eh. Laki-lakinya cari perempuan dari bangsa lain. Yang tidak kenal Tuhan lagi. Sehingga itu menyakitkan hatinya Esra. Aduh. Sudah ditolongin semuanya. Kok bisa? Gitu loh kayak gitu. Sama. Sama orang yang baru bertombat. Kenal Tuhan. Terima Tuhan. Dari gak percaya. Akhirnya percaya. Baru sebentar. Udah. Gak Tuhan-Tuhan lagi deh. Sibuk ngurusin yang lain. Itu ada banyak orang seperti itu. Nah. Kita juga punya tantangan teman-teman. Kalau Anda sudah bercerita sama banyak orang. Sudah mengatakan ini dan itu. Orang sudah tahu kebenaran. Orang sudah terima mujizat. Terima pemulihan awal. Jangan langsung dilepasin. Tolong dibimbing terus. Supaya dia terus tumbuh dalam Tuhan. Dah. Tumbuh dalam Tuhan lagi. Terus. Terus. Sampai itu jadi semuanya. Dan itu menunjukkan. Nehemia ini. Orang yang punya patriotisme tinggi. Karena demikian dia pulang. Dia memimpin. Sampai temboknya itu selesai. Esra membangun baik susinya. Nehemia membangun. Apa namanya? Tembok. Dan untuk bisa mendirikan itu. Nehemia harus meninggalkan semuanya. Kejamanannya. Dia harus menghadapi tantangan baru di depan. Itu masalah kita. Itu panggilan Anda juga. Itu masalah kita. Kita harus doa ini. Kalau Anda sudah bantu orang. Mengenal Tuhan. Dipulihkan. Dulu hidupnya sama Tuhan. Asal-asal. Dipulihkan. Jangan langsung tinggalin. Bawa terus. Pastikan dia bertumbuh dalam Tuhan. Karena seringkali. Pertumbuhan itu cuma setengah. Setelah itu. Gugur. Jadi setiap pemulihan pasti ada tandangan. Yang keempat. Dan cerita ini kita bisa lihat. Bahwa cerita yang ditulis di Alkitab. Ini yang dikatakan. Buku yang sudah rusak. Itu betul Anda saja. Dari mana betulnya? Kan tadi ada bukti arkeologinya bro. Iya enggak? Yang kita tulisan satu dua kalimat saja. Malam itu. Bels Asyar tewas. Itu ternyata betul. Peperangan Okis itu. Peperangan serangan dari kerajaan Persia ke Babylonia. Dilakukan dengan mudah. Sehistori sudah membuktikan hal itu. Jangan kata lain. Firman Tuhan itu betul. Nah Alkitab itu betul satu-satunya Firman Tuhan. Kenapa? Peristiwa ini diceritakan sebelumnya ada nubuatan dari Yeremia. Iya kan? Kemudian 70 tahun. Dari 70 tahun ada nubuatannya. Ada penggenapannya. Ada historinya. Dan lain sebagainya. Ada sejarah yang bisa kita pelajari. Coba mari kita berpikir. Kalau ada yang bilang begini. Atau teman-teman kita begini. Ini yang namanya Alkitab ini gak karuan isinya. Pusing. Mendingan yang saya dong. Atau yang lain gak seperti itu. Yang lain jelas kok. Ini tahapannya ini. Tahapannya ini. Aturannya begini-begini. Selesai. No. Alkitab itu membuktikan. Memposisikan sebagai buku satu-satunya. Yang ada percampuran dengan cantik antar sejarah. Antara misteri. Antara nubuatan. Pegenapan nubuatan lagi. Nubuatan yang satu. Dikonfirmasi dengan nubuatan yang lain. Setelah nubuatan tergenapi. Kita tahu. Oh itu dulu digenapinya disini. Eh di ucapkannya disini. Ada misteri. Ada pengenapannya. Kemudian ada janji kedepannya lagi. Siapa yang bisa buat buku seperti itu. Kalau bukan dari Tuhan itu sendiri. Siapa yang bisa mengatur cerita itu. Sampai jadi. Kalau bukan dibuat oleh Tuhan sendiri yang maha kuasa. Gak. Melewati batas waktu sekian tahun. Janji Tuhannya itu. Mulai dari bangsa isteri dibuang. Dikasih nubuatan. 70 tahun nanti kemudian. Mana ada pengarang buku. Kalaupun dikumpulkan gitu. Beda waktu sekian banyak. Bisa konek semuanya. Kalau dia tidak diilhami oleh roh kudus. Tidak mungkin itu bisa terjadi. Jadi ini membuktikan bahwa benar. Alkitab itulah firman Tuhan yang sebenarnya. Mengandung misteri. Yes. Karena Tuhan itu misteri. Kita gak bisa menyelami pikirannya dia. Yang luar biasa besarnya. Kalau bisa diselami. Berarti Tuhan itu kurang besar. Nah gue aja bisa ngerti dia kok. Tapi kalau pikirannya dia itu besar. Pikirannya besar. Wajar kalau kita gak bisa menyelami pikirannya dia. Untuk melihat kasus ini saja. Untuk memberi. Saya perlu waktu dua minggu. Hampir dua minggu. Kenapa ya bisa beda ya. Setelah ditelisik-telisik. Pas hari Kamis. Hari Kamis waktu saya bangun tidur. Tiba-tiba hati saya seperti bilang perasanya. Itu adalah daftar. Alinia ke satu, kedua, dan ketiga. Itu berbeda semua. Itu perasaan saya. Tapi ini saya tidak memaksakan. Ini hanya pengalaman rohani saja. Itu berbeda semua. Inilah daftar. Inilah daftar. Seolah-olah daftar itu adalah tulisan bukunya. Ini setumpuknya. Silsilahnya. Baru kemudian Nehemiah merekap itu semua. Pengertian itu dapat setelah 10 hari yang lebih. Saya berpikir. Itu hanya pengalaman kecil. Apalagi seluruh isi Alkitab itu. Ada misteri. Ada kaitannya kesana kesini. Jadi indah. Didukung dengan bukti arkeologi. Satu-satunya buku yang terkoleksi. Ditulis oleh banyak pengarah. Melewati waktu sekian panjangnya. Tapi isinya tidak bertabrakan. Tapi saling menunjang. Satu sama lain. Dimulai diawali dari cerita. Adanya Tuhan itu sendiri bisa bergaul akrab dengan manusia. Di akhirin nanti manusianya ngobrol lagi sama Tuhan. Bergaul akrab lagi di surga. Siapa yang bisa bikin kalau bukan itu dari Tuhan sendiri? Campuran atau komposisi antara misteri, antara nubuatan, antara sejarah dan bukti arkeologi. Itu membuktikan betul firman Tuhan itu hidup. Prinsipnya aja masih bisa dipakai kok sampai sekarang. Bahwa engkau harus dia dalam perkara kecil dan perkara besar. Kalau mau dipercaya dalam perkara besar. Orang yang menabur dengan cucuran air matahkan menulai dengan sorak-sorai. Dan lain sebagainya. Prinsip itu yang tidak pernah hangus. Tidak pernah mati dimakan zaman. Tak lapuk dimakan hujan. Tak lekang dimakan panas. Hanya satu. Kenapa? Karena itu Alkitab. Alkitab dibuat oleh Allah yang hidup. Dia sendiri yang membela Alkitab itu. Membuktikan bahwa Alkitab itu benar adanya. Amin. Itu aja yang biasa saya baikikan. Jumlah yang kepulang dan tidak kepulang itu cuma minor. Yang penting di sini ada pegenapan dari Yeremia. Yang penting di sini adalah adanya bukti historis bahwa peristiwa itu benar terjadi. Yang penting di sini adalah jumlah yang pulangnya tercatat dengan benar. Amin. Itu aja dari kita. Semoga ini bisa terus meyakinkan kita bahwa benar Alkitab itulah satu-satunya firman Tuhan yang bisa dipercaya. Tuhan yang menuliskan itu adalah Tuhan yang hidup. Makanya isinya tidak pernah ketinggalan zaman. Amin. Tuhan Yesus memberkati. God bless you all. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Bisa ditutup doa, Bu Maya. Saya lagi minta Kayla untuk nyanyi lagi yang terakhir. Langsung tutup doa. Nanti kita minta sekar. Nyanyi dulu nih. Tidak tutup dulu dengan doa, Bu. Saya lagi minta sekar untuk Kayla bawain lagu terakhir lagi. Halo? Iya, kenapa? Ya, Kayla kita sudah selesai. Bisa bawakan lagu penutup, Kayla. Ya, kita lagi di luar. Kita lagi di luar ya. Lagi di luar ya. Kita lagi nggak bisa ya. Iya. Ya oke deh. Kalau gitu kita pakai ini aja lah. Pakai YouTube aja ya. Ayo, Bu Maya silahkan ditutup. Nanti kita share screen aja. Tuhan, terima kasih malam ini. Kami boleh dicerdaskan. Kami boleh dicerahkan oleh pemberitaan firman-Mu, oleh hamba-Mu, Pak Kris. Tuhan, berkati Pak Kris yang telah memberkati kami semua. Berkati pelayanannya, keluarganya. Jadikan apa yang menjadi kerinduan Pak Kris. Menjadi kenyataan oleh Tuhan yang menyertainya. Itu juga dengan anak-anaknya Tuhan. Engkau lindungi mereka. Engkau sertai mereka. Berikan kepada anak-anak Pak Kristu roh kecerdasan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk kita semua yang ada di sini. Tuhan, biarlah hari demi hari kami boleh diperbaharui oleh firman yang kami dengar. Setiap hari yang kami baca. Baik pembacaan pribadi maupun pagi hari saat terduh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kiranya kau terus membawa kami lebih dekat lagi kepada Tuhan. Lebih mengenal Tuhan. Lebih mengerti akan kehendak Tuhan. Dalam kehidupan kami. Biarlah setiap kami boleh menjadi saksimu Tuhan. Di keluarga-keluarga kami yang belum mengenal Engkau Tuhan. Engkau berikan kami perlengkapan rohani. Engkau tutup bungkus setiap kami Tuhan. Terutama anak-anak kami para murtadin. Yang masih menyembunyikan iman mereka kepada keluarga-keluarga mereka. Engkau teguhkan mereka. Engkau lindungi mereka. Engkau tutup bungkus mereka Tuhan. Biarlah mereka tetap tidak akan goyah apapun tantangan yang mereka hadapi. Biarlah Engkau sendiri yang akan memimpin mereka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk selanjutnya kami menyerahkan acara ini. Engkau sendiri Tuhan yang akan memimpinnya. Engkau memberkatinya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Amen. Terima kasih Pak Kris. Oke. Kalau ada pertanyaan untuk Pak Kris. Ada tanggapan untuk Pak Kris. Ada saran untuk Pak Kris. Monggo. Silahkan. Silahkan. Terima kasih kembali. Silahkan kalau ada yang masih tidak jelas boleh ditanyakan. Tanya dong ya. Murid yang baik adalah murid yang bertanya. Mumpung saya belum lupa. Lain kali bawa materi tentang Paulus. Karena Paulus itu adalah yang paling banyak diserang oleh pihak tetangga. Bahkan ada teman kita. Tempoh hari saya shock banget. Di Zoom. Dia bilang dia tidak percaya kepada Paulus. Setelah dia mendengar channelnya Muslim. Dan tadi juga di grup apologetik. Itu juga ada yang mengatakan hal yang sama. Wah ini mengerikan. Ada orang Kristen yang tidak tahu siapa Paulus. Terima kasih Pak. Sama-sama Bu. Sama-sama. Nanti ke depan kita akan bahas ini. Apakah Alkitab ini firman Tuhan lah. Intinya ke situ dulu ya. Sebelum ke Paulus ya. Karena kan memang materinya banyak. Tapi dasarnya ke situ dulu. Jadi kalau waktu berargumentasi. Kita sudah lebih. Sudah lebih. Apa namanya? Silahkan. Ada yang bertanya Pak Ram. Atau Pak Siva. Satu-satu ya. Silahkan. Materi yang. Terima kasih Pak. Ya Pak Siva. Silahkan. Bahasa Indonesia ya Pak. Bapak mau nanya kah? Ya Pak. Ya Pak. Ya silahkan Pak. Selam Pak. Ya selam. Mau tanya nih Pak. Tema malam ini. Tema tentang apa ya Pak eh? Hah? Lambat dia masuk. Tema malam ini. Mengenai perbedaan angka. Dari hasil surveinya Esra dan Nehemiah. Nah nanti Brother bisa dengar rekamannya lagi ya. Ya ya Pak. Ya silahkan ada yang lain. Oke. Topiknya tadi itu tuh. Nanti bisa diikuti lagi hasil rekamannya Pak Siva. ya Pak Siva ada di grup mana nih? Siwa. Pak Siva ada di grup. Belajar. Belajar Kristen. Oke. Nanti kalau gitu. Apian. Kalau videonya sudah upload. Kirim ke belajar ke Kristenan ya. Menanti Piang. Piang dan Ferdinand kan ada di ke Kristenan. Oke lanjut. Siapa yang mau tanya? Atau masukan untuk Pak Kris tadi. Sebenarnya minggu lalu ada masukan untuk Pak Kris untuk apa? Abraham ya. Topik Abraham. Atau apa. Tapi kayaknya yang paling mungkin lebih mudah itu seperti Pak Kris bilang. Apakah Alkitab adalah firman Tuhan? Itu mungkin ya. Itu dulu ya. Itu dulu deh kayaknya. Itu menjawab semua tuh. Iya betul. Ayo tanya dong. Yang murid yang baik adalah murid yang bertanya. Kalau nggak aku nanya dulu satu ya. Tadi nangkep nggak yang saya jelasin? Bahwa yang ketemu itu adalah daftar silsilah loh. Daftar silsilah loh. Bukan daftar hasil rekap loh ya. Jangan lupa ya. Itu kalau menurut saya loh. Tapi kalau teman-teman punya pendapatannya nggak apa-apa juga sih. Tapi yang menurut saya. Yang ketemu itu adalah daftar silsilah dan daftar rekapnya. Cara bacanya yang berbeda gitu loh. Itu aja. Intinya itu. Terus juga masukkan ya buat teman-teman. Kalau di kayak sensus. Sensus zaman sekarang dengan sensus zaman dulu itu kan beda. Kalau sensus zaman sekarang itu kan didata semua suami, istri, anak. Nah, biasanya kalau yang di zaman-zaman perjanjian lama itu, yang mereka sensus adalah mereka laki-laki dewasa. Perempuannya nggak dihitung, anak perempuan nggak dihitung, pembantu perempuan nggak dihitung, atau budak perempuan tidak dihitung. Yang dihitung hanyalah laki-laki dewasa di atas umur umur 20. Itu yang dihitung. Makanya orang-orang perjanjian lama itu kalau mereka maunya punya anak laki-laki supaya terhitung namanya begitu. Ayo, ada dong. Tanya dong, tanya dong. Nah ya, nambahin lagi lah sambil nunggu pertanyaannya. Tapi intinya ya, seperti yang tadi saya bilang, itu sebenarnya jumlah nggak penting. Yang penting itu kan kepulangannya ya. Kepulangannya itu yang mengenapi nubuatannya Yeremia. Itu yang mengenapi kan. Dan proses kepulangannya juga itu menjadi satu cerita lagi tersendiri. Karena pulang terus nggak jadi-jadi itu baik alahnya. Padahal Raja Koresnya udah suruh, eh kamu pulang bikin baik alahnya. Iya, ini nggak jadi-jadi. Mangkrak. Di gereja, itu banyak orang kenal Tuhan, mangkrak tuh begitu kenal Tuhan, dapet mujijat sedikit langsung mangkrak. Tapi nanti kalau kalau masalah lagi baru nangis-nangis. Iya, Pak. Jangan yang susah-susah ya. Nggak, nggak, nggak. Aku juga masih bodoh-bodoh banget kok. Itu, tadi kan aku sempat ketinggalan lift kan, jaringan. Raja Kores itu Raja Persia bukan, Pak? Betul. Dia Raja Persia, yang berkuasa di Persia. Nah, pada tahun 540, dia serang kerajaan Babylonia. Gitu. Tuh, diserang tuh. Diserang, serangnya gampang. Namanya perang opis, Pak. Di waktu dia tempur masuk. Nah, waktu masuk ke dalam kerajaan Babylonia, karena itu kan negara tangga pisah nih, kelihatan tangan saya nggak nih? Jadi, ini Persia nih. Ini, ini, ini Babylonia nih. Yang tangan kebuka Babylonia. Jadi, tinggalnya berang ke sini, terus masuk ke dalam, ke Babylonia. Nah, perjalanan ke Babylonia itu sedemikian mudahnya gitu. Sampai masuk ke istana Raja dan membunuh rajanya berkuasa di situ. Jadi, dia berkuasa mengeluarkan perintah kepada orang di Babylonia untuk kamu boleh pulang. Gitu. Tapi, berarti di Babylonia dia pemerintah berapa lama? Ya, baru setahun. Karena dia waktu masuk tahun 540, perang sebentar, tahun 539, berkuasa gitu. Nah, itu perang cuma sebentar. Di Persianya ya, dia sudah berkuasa lebih dulu. Jangan sampai nanti kalau di Pak Ancing. Itu kan dia berkuasa tahun sekian. Ini tahun, kok didang cuma setahun? Brother, setahun itu di Babylonia gitu berkuasanya. Baru berkuasa setahun, dikeluarkanlah surat pengumuman tersebut. Itu, Pak. Aku boleh tanya lagi. Boleh. Israel itu, aku belum tahu ceritanya. Israel itu dibuang ke Babylonia. Kenapa ya, Pak? Dia itu salah satunya waktu dari keluarganya Yoyakin yang buat ulah terus. Nah, terus ada gitu. Dia perang. Nah, dia perang. Babylonia serang ke Israel. Raja itu semua diangkut sama si siapa? Nebuchadnezzar. Nah, waktu diangkut harus saat itu berarti kan? Karena tawanan. langsung dibawa gitu. Terus bu Ombang keluar, 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 keluar. Nah, kenapa? Gara-garanya ya bangsa Israel itu, rajanya itu ya seneng bikin ulah. Sampai tuanya muak. Gitu. Menyembah berhala gitu ya? Bu, menyembah berhala? Iya. Oh, jago kalau menyembah berhala. Dalam dalam kisahnya kerajaan yang terpecah dua itu sebenarnya bunuh keluarganya si Daud. Kan, Joas itu adalah anaknya Asia kan yang diperintahkan dibunuh oleh neneknya. Terus dia diselamatkan oleh istri anak dari raja, dari bapaknya, dari istri yang lain. Dia ditolongin sama ibaratnya sama om tantenya lah atau kakak sepupunya. Ditolong. Begitu dia jadi raja ini. Udah jadi remaja. Dia sendiri yang membunuh anak dari orang yang nolong dia. Gila. Jadi bapakmu dulu nolong aku ya. Sekarang aku bunuh kamu. Les gitu. Laku aja gitu terus. Belum dari kerajaan yang dikeluarganya dinasti Omri. Dinasti Omri ditumpasnya sama siapa? Yehu. Yehu itu udah dijanjiin juga sama Tuhan. Ya itulah ya. Udah dijanjiin sama Tuhan supaya setia. Ya setia bos. Tenang bos. Begitu kelar mah. Begitu dia memegang kekuasaan, dia kembali berubah setia. Makanya zaman sekarang ayat itu dikenal dengan istilah gini. Power tends to corrupt. Makanya mungkin sejak itu orang-orang modern belajar ya. Yaudah lah. Kalau gitu jadi presiden dibatasi sajalah. Itu sejauhnya. Tapi pokoknya buat ulah terus Bu Maya. mumpung saya ingat nih Pak, saya mau nanya. Bukan nanya, ya usul. Ya boleh. Usulnya adalah kapan-kapan bawa materi tentang... Bawa lagi di Pak. Gak apa-apa ya. Bawa materi tentang siapa saja keluarga Yaakub yang berangkat ke Mesir. Itu penting sekali karena dikatakan di kitab sebelah di tetangga itu katanya apa namanya Yaakub itu membawa istrinya. Sehingga ketika di sana si anak si Yusuf itu merangkul dan menaikkan ibu bapaknya ini ke atas hingga sana. Nah ini harus dikelirkan. Karena mereka kan dipelintir-pelintir Pak. Saya udah baca kebagian itu juga tuh. Dari buku sebelah udah baca saya. Kita harus banyak dibekali oleh pengetahuan-pengetahuan seperti ini supaya ketika kita diserang kita jangan gelagepan. Ya kan bahannya Oke, thank you Bu Maya. Kan nanti Pak Abram sebentar ya kita tetap gini saya minggu depan jangan Abram dulu deh kita bahas apakah Alkitab itu firman Tuhan. Satu itu. Ya itu dulu lah dasarnya itu ya. Terus kenapa kita perlu belajar Alkitab dengan baik, struktur, dan benar. Itu satu. Kita harus yakin dulu. Nah dari situ nanti baru ada yang sifatnya pertanyaan-pertanyaan apologi nanti kalau bisa kita masukin. Jadi ada bahan buat pelajaran di situ. Itu ya. termasuk yang Paulus. Termasuk yang Paulus ya. Nanti kita kita diskusi ya. Kita sharing di sini. Ya Pak Abram silahkan. Pak Abram, halo. Ya sebenarnya apa yang sudah disampaikan oleh Pak Chris sudah bagus. sebenarnya Esra itu kan pencatatan sensus awal yang mau pulang. Sedangkan Nehemia itu memang mencatat yang sudah sampai. Karena pencatatan awal itu kan bisa ada yang meninggal, ada yang batal, berangkat, terus yang lahir lagi, seperti itu. Sehingga memang ada perbedaan itu hal wajar. Seperti itu. Di mana-mana juga begitu kan. misalnya ada transmigrasi. Pencatatan awal sekian. Tahunya berangkat sekian. Bisa kurang, bisa nambah. Seperti itu sebenarnya. Memang simpelnya begitu sih. Makanya saya pikir apa yang sudah dijelaskan oleh Pak Chris sudah bagus lah. Terima kasih. Terima kasih Pak Abram. Tapi tadi yang penjelasan saya dianggap begini. Itu sering dikonter Pak dengan dalil itu. Kalau misalnya jadi debatable gitu loh. Jadi saya tadi mencoba menjelaskan dengan asumsi seandainya ya. Tidak ada perubahan lagi. Tidak ada perubahan apa-apa. Data yang ada ada data yang sama yang dipakai. Tapi karena waktu yang satu dibaca sebelum berangkat dan yang satu dibaca setelah sampai berarti ada pergantian tahun dengan asumsi yang membaca itu menggunakan memperhitungkan tahun setelah dia sampai Pak. Itu membuat berubah. Karena bangsa Israel sering menghitung orang itu dengan klasifikasi umur atau gender lah. Misalnya di bilangan itu waktu mau perang dihitung laki-laki berusia 20 tahun yang sanggup berperang. Atau setiap anak yang diusia 12 tahun baru dia dianggap dewasa. Atau untuk pembayaran Nasar adalah misalnya umur sekian sampai sekian sekian bayarnya sekian sampai sekian sekian di atas itu sekian-sekian tapi bayar Nasar termahal adalah umur 20 Pak kurang lebih sampai 60 tahun itu termahal. Jadi saya mengasumsikan atau mencoba berpikir bahwa itu dibaca daftar yang sama dibaca di tahun yang berbeda sehingga cara berbacanya setiap orang itu jadi berubah karena tahunnya tahun sudah berganti tapi terima kasih buat masukannya Pak. Ini ada yang nanya mungkin di keyword di Esra 262 mereka tidak dinyatakan tahir. Oke itu benar-benar hanya untuk kaum-kaum di ayat 61 saja. Oke ini ada pertanyaan di ketik betul Pak Iwan bahwa di Esra 2 yang tadi dikatakan sebentar ya saya buka Alkitab juga sebentar sayang kecilin sedikit suaranya sayang thank you di Esra 2 ayat 62 61 62 itu memang silsilah untuk ceritanya dalam dua ayat ini adalah silsilah untuk mencatat apakah nama mereka itu didapati atau ada atau tidak untuk jabatan imam tapi karena tidak tercantum berarti tidak tahir untuk jabatan tersebut. Itu betul kontes itu. Tapi kata silsilah ini itu yang men-trigger kita. Apakah mereka itu menyelidiki apakah nama mereka tercatat dalam silsilah artinya Pak nah tetapi mereka tidak didapati mereka dinyatakan tidak tahir untuk jabatan imam artinya Pak ada kata silsilah ini berarti daftar di atas juga dibuatnya berdasarkan silsilah yang tadi Pak sehingga yang tercantum di di esra 2 ayat apa esra 2 mulai dari katakan dari ayat 3 ke bawah Bani Paro Sekian itu adalah hasil akhir dari silsilah yang ditabulasi lalu dibuat daftar berdasarkan klasifikasi tertentu Pak seperti yang tadi saya jelaskan kalau suami istri anaknya ada tiga orang satu perempuan dua laki yang satu usianya 20 tahun bapaknya 50 tahun istrinya 50 tahun itu kehitungnya ada berapa jadi itu adalah hasil rekapannya itulah yang tertulis di esra 2 tadi sehingga di nehemiah pun sama adalah hasil rekapannya nah kata silsilah yang di ayat 2 tadi yang menjadi jadi salah satu ukuran buat saya oh berarti ini bukan silsilah yang di atas ini ini adalah hasil rekap dari silsilah itu gitu gitu semoga bisa bisa silakan Pak oke jadi seperti yang saya bilang tadi mengapa demikian karena mereka waktu mendaftar itu mereka tidak mendaftar tapi waktu keberangkatan mereka ikut berangkat gitu sehingga waktu sampai sana bisa bisa jadi ternyata mereka namanya tidak tercatat itu terjadi dalam dunia nyata ya saya ambil contoh saja misalnya waktu kita naik kapal orang kan beli tiket nih tapi ada orang yang naik tanpa beli tiket nah setelah sampai sana loh kok ini kok malah naik tapi tidak punya tiket nah gitu kan nah seperti itu itu contoh praktik dalam dunia nyata seperti itu nah pada zaman itu juga kan tidak berbeda dengan zaman kita sekarang mereka mau pulang tapi tidak mendaftar gitu kan mungkin tidak mau repot atau mungkin tempat mereka jauh atau bagaimana tidak mendaftar seperti itu nah itu kemungkinan-kemungkinan kan bisa terjadi seperti itu sehingga ada perbedaan seperti itu ya wajalah oke ada lagi kalau enggak berarti clear ya minimal kalau ditanya kenapa angkanya bisa beda ini yang lainnya sama ini beda sini dibawanya sama sudah bisa kita jelaskan lah bahwa itu adalah hasil rekap dibaca di tahun yang berbeda satu sebelum satu sesudah katakan daftar bacaannya sama dasarnya semua sama tapi karena sudah berbeda waktu katakan selesai setahun saja sudah menjadi hasilnya sudah berubah karena yang satu dibikin awal pendaftaran yang satu dibaca di tempat yang telah tiba dan itu pun dibaca kurang lebih 93 tahun kemudian baru dilihat 93 tahun tadi kenapa saya bilang 93 tahun katakan yang berangkat tahun 538 tapi Nehemia ini baru berjalan ke Yerusalem tahun 445 lah tahun 538 ke tahun 445 itu selisihnya 93 tahun jadi wajar saja jika Nehemia itu membacanya berdasarkan data dengan asumsi yang sudah sampai ke Yerusalem tahun setelah dia sampai di Yerusalem maaf tahun setelah mereka sampai di Yerusalem gitu betul betul ya betul ya Pak Bram ya betul betul gitu oke ya si Monik udah bisa jawab ya clear Monik kalau misalnya diinsis datanya sama ya betul datanya sama tapi yang ketemu itu bukan daftar yang udah ditulis sama si Esra bukan itu setumpuk dokumen dengan keterangan diatasnya ada ada silsila silsila dan rekap daftar orang yang mau pulang cara bacanya aja yang berbeda gitu apalagi dibaca setelah tiba di Yerusalem dan itu dibaca 93 tahun kemudian kurang lebih sejak daftar itu dibuat gitu Lin thank you halo Pak Han udah Bu selesai Bu Lin udah ya ada lagi gak kalau gak ada kita tutup selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati